Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di rio rio haspot channel Oke gimana sudah percaya dong sekarang dengan yang sering kami bilang jika orang-orang yang menamakan diri mereka tim barisan sakit hati yang terus merongdong timnas Indonesia itu akan terus bertambah terbuktikan ya sebab dibalik mereka itu ada kekuatan besar yang mendukung jadi akan terus ada dan semakin banyak sekarang percayakan dengan apa kami ucapkan ya lagi-lagi ketika ada yang namanya proses naturalisasi inilah kesempatan mereka buat menyinggung timnas Indonesia dengan hal-hal yang lucu dan aneh buat kami kenapa lucu dan aneh yang pertama orang-orang yang katanya terhormat katanya Dewan rakyat yang dipilih oleh rakyat yang otomatis digaji oleh rakyat alias makan dari duit rakyat eh malah coba ganggu hiburan dan kesenangan rakyat atau istilah kasarnya mungkin gini ya ada babu ngelunjak sama majikan bener dong mereka itu kan wakil rakyat ya bawahannya rakyat dong tapi kok malah seolah mereka lebih tinggi dari rakyat kan lucu yang kedua kenapa kami bilang aneh ya aneh lah mereka ini tuh nggak tahu sama sekali loh soal sepak bola soal timnas yokoyo masih ikut-ikutan komen soal timnas sih dan coba-coba komentarin soal bola sih artinya apa ya kalau mereka nggak ada yang nyuruh nggak mungkin dong mereka berani ngomong kayak gitu bener apa bener tapi disini kita akan coba membandingkan nih antara Dewan rakyat yang ngerti bola yang tepat ada di komisi 10 dengan orang-orang yang enggak ngerti bola tapi cuma disuruh masuk ke komisi 10 buat ngerecokin yang pertama Denny Cagur kalau yang ini sih kami juga enggak ragu ya dia mau udah hafal banget soal sepak bola karena kan dia pendukungnya AC Milan kalau nggak salah ya jadi ya kalau soal sepak bola mah dia udah ngelotok lah jadi ya kami yakin dia pasti mendukung timnas terbuktikan dengan ucapannya yang kedua once alias L fonda Mekkel ini sih kami pernah nih main fan football sama dia nih jadi onci ini menghapal soal sepak bola karena juga fans sepak bola dia ini tapi bagaimana dengan orang-orang ini yang pertama Anita Jakoba Gah dari praksi Partai Demokrat dia bilang kita ini nggak akan kekurangan atlet kalau cuma main bola lari kedua mah kita juga banyak di Indonesia itu bener sih betul sih memang kalau cuma buat lari dan main bola itu banyak di Indonesia orang-orang itu banyak tapi faktanya yang tidak diketahui oleh si Anita ini 80 tahun PSSI gabung FIFA belum ada satupun lo atlet Indonesia yang pernah menjuarai Piala Dunia belum ada satupun atlet Indonesia yang pernah menjuarai Piala Asia khususnya di cabang sepak bola itu yang harus Anda tahu Bu Anita lalu yang lebih lucu lagi saat dia bilang kalau perlu kita ambil pelatih-pelatih luarnya jangan cuma pemain luarnya aja pelatihnya kita ambil ini kan lucu banget buat kami ini terbukti tapi benar-benar dia ini cuma disuruh lu ya dia ini nggak tahu sama sekali sepak bola Indonesia aneh banget dan lucu banget buat Bu Anita Jakoba yang terhormat harus anda ketahui di Liga 1 dari 18 klub Liga 1 itu cuma ada tiga pelatih pelatih lokal semuanya pelatih asing tapi apakah kualitas pemain lokal kita lebih bagus lebih hebat dibanding pemain diaspora meskipun di klub dilatih pelatih asing anda nggak tahu kan ya anda ma mana tahu karena anda memang disuruh oleh orang-orang tertentu dan jangan lupa timnas Indonesia saat ini masuk ke koron tiga itu pelatihnya pelatih asing lo ya jadi maaf ya buat Bu Anita yang terhormat ini saran aja dari kami Bu sebelum anda disuruh oleh orang lain untuk mengomentari hal sepak bola ya alangkah lebih baiknya anda pelajari dulu soal sepak bola jadi jangan sampai kelihatan malu-maluin maaf lo ya yang kedua Habib Abu Bakar dari fraksi partai PKS maaf loh Pak Habib maaf banget anda kan seorang Habib namanya aja udah Habib pasti lebih paham dan hafal dan hatam dong soal hukum Islam yang saya mah mana tahu saya kan orang awam saya kurang tahu kalau soal agama tapi setahu saya dalam agama Islam kebetulan saya juga Islam Pak Habib itu kan kalau nggak salah ya ada hukum yang berbunyi seperti ini membicarakan sesuatu yang tidak kita ketahui untuk disampaikan ke publik itu hukumnya termasuk gibah lupa ya lupa Habib gimana tuh Pak Bapak kan nggak tahu dan nggak paham soal sepak bola kenapa Bapak ngomongin soal sepak bola apa nggak sama dengan hak gibah tuh Pak yang lebih lucu lagi buat kami dia bilang PSSI jangan ngambil orang luar terus kan ini lucu banget ya udah kita doakan saja semoga anak cucunya Pak Habib ini ada yang menikah dengan orang asing orang luar dan anak cucunya disebut orang luar bukan orang Indonesia sakit hati nggak tuh Pak Habib yang ketiga Inyoman Arta dia bilang saya nggak terlalu intent menyaksikan sepak bola ya udah kalau nggak pernah nonton bola ngapain juga ngomongin sepak bola kalau nggak ada yang nyuruh ya dong lalu dia bilang dari sembilan pemain Indonesia itu cuma dua yang atlet lokal suatu saat ini harus dibalik dibalik paham ya sekarang kalau Dini nggak ngerti sepak bola nggak ngerti sejarah sepak bola Indonesia sama sekali dibalik ya nih Pak Inyoman saya jelasin ya 80 tahun PSSI gabung FIFA lupa-lupa ya selama itu pula posisi itu sering dibalik lupa bahkan timnas Indonesia itu pakai full murni pemain lokal pun udah sering dilakukan oleh PSSI tapi apa hasilnya 80 tahun itu timnas Indonesia itu nggak pernah masuk yang namanya RON3 nggak pernah masuk namanya Piala Asia dua kali berturut-turut nggak pernah yang masuk namanya Piala Asia U23 nggak pernah namanya masuk Piala Asia U20 dan U17 tapi ketika dibalik oleh Erick Thohir semua seluruh kelompok timnas masuk Piala Asia jadi jelas ya jika orang-orang ini kalau mereka ini paham sepak bola mungkin nggak ada dalam pikirannya omongan seperti sebab faktanya cuma di zaman Erick Thohir saja dengan pemain diasporanya timnas Indonesia yang paling berprestasi jadi intinya apa yang kami ditampilkan di video ini kami tidak bermaksud ingin apa ya menentang ataupun sekedar kontra ya dengan orang-orang ini cuma untuk pembelajaran aja buat yang nonton video ini nah kalau yang nonton video ini otaknya pintar maka mereka akan ketawa nih ngeliat komentar atau omongan orang-orang ini tapi jika orang-orang yang otaknya kurang pintar atau IQ nya bisa dibilang IQ jongkok mereka pasti akan setuju dengan ocehan tiga orang ini bener dong jadi itu saja dari saya ya silahkan nilai sendiri dan kami tegaskan ya ini tuh belum finish lu ya orang-orang seperti ini akan terus ada dan terus bertambah lagi selama otak orang utama atau pemimpin utama orang-orang ini belum dilenyapkan selamat menikmati